ya tuh Oke ini mantep banget sih ah tak masuk Oke tampilnya sudah seperti ini ya ini keren banget sih menurut saya ya kembali lagi bersama saya di channel Wahyu cekta tutorial atau teman di video kali ini di sini saya mau share lagi ya terkait tampilan guys ya ini masih di MIUI 14 saya coba bisa tes di Poco F3 dan ini saya sarankan coba di HP Poco guys di sini saya akan coba ubah atau tampilkan widget pet ya ataupun super widget ataupun super icon guys nah karena di beberapa smartphone Poco itu ada yang enggak support jadi disini saya akan coba gunakan trik backup guys ya Nah ini ini dikombinasikan dengan super web perbulan kayaknya nanti keren guys ya Oke nah yang pertama di sini teman-teman coba update dulu untuk aplikasi Poco launchernya Nah di sini saya menggunakan versi Poco launcher yang ini guys nih ya disamakan aja biar nanti enggak gagal Nah tentang nah saya menggunakan versi yang ini 7576 nanti saya sertakan juga di deskripsi untuk aplikasi Poco launcher yang ini guys ya Nah perlu teman-teman ketahui Poco launcher yang ini sudah bisa membuat super folder guys seperti itu ya nih salah satu contoh kita coba lihat ini sudah bisa membuat super folder tuh ya sudah support lah ya Nah yang belum support di sini untuk super widget ataupun super icon dan juga widget pet di sini masih belum ada guys Nah kita akan coba tampilkan hal itu di sini ya Oke yang pertama tadi untuk versi Poco launchernya yang itu ya nanti teman download install dulu Nah kemudian di sini teman-teman nanti masuk ke dalam sini ya tentang telepon ya Nah kemudian teman-teman di sini ada cadangkan dan pulihkan kita akan coba gunakannya ini Oke Nah sebelum kita masuk ke sini pastikan dulu untuk file-nya sudah ada guys nah file-nya itu di sini nanti simpan atau copy paste kan file-nya itu itu teman-teman masuk ke dalam sini cari MIUI teman-teman ya cari MIUI kemudian backup kemudian al-backup nah nanti super widget pet Poco launcher ini teman-teman ekstrak dan copykan ke sini nah ini ya serialnya ini nih ataupun kode namanya ini ini jangan diubah guys ini jangan diubah ya untuk namanya jangan diubah nah nanti pokoknya dari sini teman-teman di ekstrak saja nanti keluar ini nah nanti copykan ke sini ya ke internal MIUI backup backup nah copykan ke sini guys seperti itu ya Nah selanjutnya kita langsung balik lagi ke yang tadi teman-teman langsung ke sini tentang telepon ke bagian cadangkan dan pulihkan gunakan perangkat seluler Nah kalau misalkan HP teman-teman di sini pakai password tinggal masuk dulu aja ya bentar Nah kalau sudah masuk dia akan tampilannya seperti ini langsung saja ke bagian pemulihan nah nanti akan muncul teman-teman di sini ya 13 Februari ini saya baru di backup tadi jadi teman-teman nanti kalau misalkan di HP teman-teman itu ya pasti sama 13 Februari 925 guys ya Nah langsung aja di sini kita klik dan langsung kita pulihkan guys seperti itu mudah banget lah tunggu sampai 100% ya oke cuman memang file-nya agak gede teman-teman sekitar 300 MB-an ya 390 nah nanti hasil akhirnya 412 MB ya Nah kalau sudah ini selesai aja guys langsung kita keluar dan kita lihat boom teman-teman ya Nah sekarang widget-widgetnya juga sudah mantep banget tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya tuh keren enggak nih guys ya ini keren banget sih ya tampilannya keren banget nih widget-widgetnya apalagi ini widget padnya nih tuh ya juga sama nih tuh dia bisa jalan-jalan gitu tuh ya ketuk-ketuk dia males ini memang kucing tuh malah mainin bola lihat seperti itu guys ini lucu banget sih ya keren banget nah nanti ini untuk game Turbo to game booster game space dia akan hilang guys nah nanti tinggal masuk aja ke aplikasi security temen-temen ya kalau misalkan hilang misalkan langsung aja menuju ke sini masuk dulu ke dalam gamenya untuk disimpan lagi di layar utama nah kemudian ke sini dan langsung aja di sini pintasan layar utama diaktifkan guys nah nanti akan langsung muncul lagi di layar utama nah disini tinggal dipindahkan aja tinggal di setting aja oleh teman-teman ya di sini saya buat seperti ini aja tinggal setting-setting aja teman-teman nanti maunya seperti apa gitu ya untuk tampilannya nah disini juga untuk eh nama-namanya sudah bisa dihilangkan guys ya karena tadi ya karena pokok launchernya itu sudah terbaru terupdate yang sudah support eh super folder Nah kalau kita coba lihat masuk ke setting nah ini jangan tampilkan teks ini bisa dihilangkan teksnya guys seperti itu ya dan udah urutan susunan layarnya setnya juga bisa 4x7 mantep ya teman-teman ya seperti itu ya setiap ya ini keren banget nih tuh ya ini mantep guys tuh lihat wih keren ya tuh teman-teman bisa dicoba aja ya dengan cara ini kalau misalkan teman-teman enggak dapat nih sampai ya hari ini tuh nggak dapat kayak widget pad seperti ini bisa dicoba dengan cara ini guys ya step-stepnya tadi dari awal teman-teman install dulu pokok launcher terbaru biar sama teman-teman ya kemudian nanti tinggal di backup saja dengan file yang sudah saya sediakan nanti di deskripsi itu aja sih teman-teman caranya gampang banget ya oke gimana nih teman-teman ya tampilannya jadi bagus banget ya keren ini dikombinasikan dengan super wallpaper bulan atau moon guys ya ya tuh oke ini mantep banget sih kita masuk Oke tampilnya sudah seperti ini ya ini keren banget sih menurut saya ya Oke itu aja mungkin teman-teman ya tutorialnya simpel aja singkat aja semoga jelas kalau misalkan ada yang kurang jelas langsung aja komen di kolom komentar Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantap ya akhirnya nih pokok bisa ada widget pad seperti ini mantap nih selamat menikmati